Mendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan, ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh, dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan, maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua. Jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kau pakai baju ini, nak? Langsung kasih. Biasanya, ini ibu masa ini makan ya, jangan kasih opsi. Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi, nak, kamu mau pakai merah atau biru. Mulai besok, dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka. Nggak bisa diatur. Memang dasarnya diarahkan ke situ, itu fitrahnya. Kalau anak laki-laki berbeda. Memang diajak bermusyawara, nak, kamu mau pakai apa? Karena dia seorang pemimpin, dia yang menentukan keputusan. Itu pun anak laki-laki, walaupun sudah diberikan opsi begitu, dia masih sering bilang sama ibunya, ibu pilihin deh. Kalau anak perempuan tidak mungkin, mustahil. Dia akan nangis, tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak, kalau tidak pakai baju yang dia suka. Ini alam ini, fitrah. Mendidih anak harus begitu. Makanya memang perempuan, fitrahnya harus dilatih untuk patuh. Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya. Tidak melanggar agama. Ini penting. Dan patuh ini pada hal yang ma'ruf ya. Kata Nabi S.A.W. Innamah ta'atu fil ma'ruf. Kepatuhan pada hal yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama.